Nih ya, kalau memang kalau ini, digigit kan? Oh dia masih itu ya? Penyu merupakan hewan ikonik di lautan Taukah kami? Kalau dari seluruh spesies penyu, penyu sisik adalah satu-satunya spesies yang paling terikat dengan pelayanan tropis yang hangat Jadi penyu sisik mudah ditemui di pelayanan Indonesia Sayangnya, kini penyu sisik masuk dalam jenis penyu yang terancam punah Kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar mengenai penyu sisik di konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu Tepatnya di Pulau Pramuka Let's go Ini sudah setiap 6 bulan Wih, 6 bulan? Ini 6 bulan, ini 5 bulan, ini 4 bulan Rilisnya? Usia? Rilis kita sebenarnya kalau minimal ini cuma 2 bulan, mas Kalau secara alami untuk dia itu bisa langsung ke laut itu kan berapa? Cuma nol hari ya, bisa beberapa jam saja setelah dia menetas Kalau di sini memang kita menurut 2 bulan, karena memang untuk dia survive saja Kalau misalnya nomor 2 bulan itu, batangnya juga baik, makannya juga sudah baik Kalau yang ini berarti sebenarnya over time ya? Iya, kalau ini memang tujuan untuk edukasi mas Sebenarnya kalau dia bisa di sini itu 1 tahun mas, minimal Dan itu tidak bisa merubah klasik dia sebagai hewan buas Mau kasih saya kasih contoh? Boleh Nah, dia tidak akan berubah Nih ya Kalau memang kalau ini Dia gigit kan? Oh dia masih itu ya? Iya Tetap saja Dia akan gigit Dia tidak kenal manusia, dia tidak kenal Dia akan tetap gigit? Dia akan menggigit Kalau misalnya dalam kondisi ada yang ini Berarti di sini dia makannya daging? Makannya daging Memang kalau untuk jenis hospital atau penyusisi kini Dia makannya daging Persentase untuk makanan sama tubuhannya itu Kalau proteinnya dia 80% 20%nya tubuhan air Bisa rumput terang, bisa rumput terang, bisa dandang, bisa lamu Kalau rumput laut punya petani bagus dong? Rumput laut itu beda lagi Rumput lautnya yang nanti kalau mas lewat itu ada yang masih kaya rumput-rumput itu Itu yang dia makan Buat rumput laut yang si gerak bukan Bukan berarti yang disebut Apa itu sama masyarakatnya? Si lamun Si lamun Yang panjang-panjang itu Penyusisi Penyusisi menjadi langka karena banyak faktor Namun mayoritas karena sering ditangkap dan diburu manusia Bahkan semenjak masih berupa telur Telurnya sering diburu untuk dijadikan bahan makanan Cangkangnya yang unik dan menarik dijadikan bahan baku dalam industri kelejinan Ditambah lagi dengan perusahaan terhadap habitat pesisir penyu Maupun yang tertangkap secara tidak sengaja oleh para nelayan Sehingga jumlah mereka telah menurun drastus hingga diampang kepunahan Upaya pemerintah untuk menjaga kepunahan penyu sisik adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang pengawangan jenis tumbuhan dan satwa Yang berarti perdagangan penyu dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya dilarang Dan undang-undang nomor 5 tahun 1950 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pelaku perdagangan penjual dan pembeli satwa dilindungi seperti penyu sisik Bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah Wah ngeri ya hukumannya Makanya kita jangan mengusik keberadaan penyu Biar penyu sisik bisa hidup damai di lautan Indonesia Cukup untuk dilihat dan dipelajari saja Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!